Pemirsa para atlet yang meraih mendali emas di Olimpia de Paris 2024, Fedrik Leonardo dan Rizky Junyansyah, tiba di tanah air Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada selasa malam. Presiden Joko Widodo menjanjikan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk atlet yang berhasil meraih mendali emas di Olimpia de Paris 2024. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada selasa malam menjadi tempat yang penuh kegembiraan saat para atlet Indonesia yang baru saja meraih mendali di Olimpia de Paris 2024 tiba di tanah air. Kedatangan mereka merupakan momen bersejarah bagi olahraga Indonesia, diwarnai oleh antusiasma dan kebanggaan yang meluap dari para penjabat dan masyarakat. Fedrik Leonardo, atlet panjat tebing yang berhasil meraih mendali emas serta Rizky Junyansyah, juara angkat besi yang juga membawa pulang mendali emas. Mereka tiba bersama rekan-rekan mereka, atlet angkat besi Putri Nurul Akmal dan atlet panjat tebing Putri Rajia Salasabila serta para pelatih yang telah mendampingi mereka dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kehadiran mereka di terminal VVIV Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 22.55 waktu Indonesia Barat disambut dengan hangat oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, serta Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Rosan Perkasa Roslani. Dalam sambutannya, Erick Thohir mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi mendalam atas pencapaian yang diraih oleh para atlet Indonesia. Erick Thohir menekankan bahwa keberhasilan meraih dua mendali emas dari dua cabang olahraga yang berbeda adalah prestasi yang sangat membanggakan. Ia juga mengingatkan bahwa pencapaian ini seharusnya menjadi dorongan untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk Olimpia de Los Angeles 2028. Tentu saya sebagai IUC member sangat bangga terharu dengan persiapan tim Indonesia. Pak Menpora, Mbak Yeni sebagai Ketua Cabur, Pak Rosan sebagai Ketua Cabur, yang hari ini dibagilin Pak Joko, Pak Andin sebagai Chief di Mission, dan tentu para pelatih dan para atlet yang mempersiapkannya luar biasa. Dan saya terus meyakini prestasi hari ini bisa lebih baik lagi ke depan. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga memberikan kabar gembira dengan mengumumkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk atlet peraih mendali emas. Ini merupakan peningkatan dari bonus yang diberikan pada Olimpiade Tokyo 2020 yang sebesar 5,5 miliar rupiah. Jokowi juga menyebutkan bahwa bonus akan diberikan kepada peraih mendali perunggu meski jumlahnya belum ditentukan. Yang jelas akan diberikan bonus baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu. Semuanya akan diberikan. Apa sarannya sudah ada Pak? Emasnya kalau dulu kan berapa limas setengah ya? Ya ini 6. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Ki Kang Gryani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.